Pertandingan bulu tangkis dalam rangka perayaan ulang tahun Sulawesi Selatan ke-354 antara tim Satpol PP Sulsel melawan tim Bapelit Bangda berakhir ricuh di Gor Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa, 1 Agustus 2023. Usai pertandingan, supporter tim Satpol PP memprotes tindakan wasit yang dianggap tak konsisten. Emosi yang membara membuat sejumlah anggota Satpol PP terlibat dalam perkelahian. Dari video yang beredar, terlihat adu mulut terjadi lebih dulu. Kerumunan anggota Satpol PP terlibat adu mulut dengan supporter maupun perangkat pertandingan. Tiba-tiba, dua orang anggota Satpol PP terlihat melayangkan pukulan. Selama pertandingan bulu tangkis, kedua tim bertarung sengit. Kemarahan supporter terjadi dipicu ke pemimpinan wasit. Hakim garis pertandingan tersebut dinilai banyak mengeluarkan keputusan keliru. Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin mengaku sudah mendapat identitas oknum Satpol PP yang terlibat dalam insiden tersebut. Pelaku pun akan diinterogasi terlebih dahulu. Meskipun sudah berdamai, Andi Arwin mengaku akan tetap melakukan pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!